Hai, salam katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil Minggu Prapaskah yang pertama yang diambil dari Injil Matius. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, merintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan baik Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari dalam Kristus, hari Rabu yang lalu, kita memasuki masa Prapaskah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk merenungkan saat ia dicobai di Padanggurun. Maksudnya adalah, agar kita merenungkan arti Padanggurun dan makna cobaan dan godaan yang kita alami di dalam hidup ini. Kitab suci menggambarkan Padanggurun sebagai tempat pencobaan dan ujian. Di Padanggurun, orang mengalami kesepian dan keterasingan. Hal ini dialami oleh bangsa Israel. Setelah dibebaskan Allah dari perbudakan di Mesir, mereka tidak langsung sampai ke Tanah Perjanjian, melainkan harus mengembara di Padanggurun selama 40 tahun. Namun demikian, di Padanggurun itulah, mereka mengalami kehadiran dan penyelenggaraan Tuhan yang begitu luar biasa. Padanggurun justru menjadi suatu tempat perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman serupa juga dialami oleh banyak tokoh dalam kitab suci, seperti Abraham, Musa, Elia, dan akhirnya Yohanes Pembaptis. Menarik untuk diketahui bahwa kata Ibrani untuk Padanggurun adalah mitbar yang berarti berbicara. Seringkali Tuhan menempatkan kita di tempat yang sunyi dan penuh kekeringan supaya ia dapat menjumpai kita dan berbicara dengan kita. Namun hal itu tidak dapat terjadi jika hati dan pikiran kita selalu dipenuhi oleh hal-hal lain. Dari bacaan Injil hari ini, kita mendengar bahwa Tuhan Yesus dicobai iblis di Padanggurun. Yesus datang ke sana untuk menghadapi pencobaan itu karena ia tahu bahwa di sanalah oleh kuasa kealahannya ia dapat mengalahkan godaan itu. Dengan demikian, Yesus ingin meyakinkan kita bahwa di tengah kesepian dan Padanggurun kehidupan kita, di saat kita merasa sendiri dan disalahpahami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia malah akan datang lebih dekat kepada kita agar dengan mengandalkan Dia, kita dapat mengalahkan godaan dan pencobaan. Godaan memang dapat datang secara terselubung dalam hal-hal yang tidak terlihat. Misalnya, godaan agar kita menginginkan kemuliaan yang sia-sia, mengejar ambisi pribadi dibalik kedok melayani Tuhan dan orang lain. Godaan untuk menghakimi sesama, menjadi iri hati, serakah, atau mencari pembenaran diri. Singkatnya, godaan kesombongan. Kesombongan datang, terutama ketika kita tidak mau menyangkal diri kita sendiri dari hal-hal yang kita anggap paling utama bagi kita. Entah itu prestasi, kesuksesan, reputasi, atau bahkan kemampuan ataupun keahlian kita. Maka langkah pertama penyangkalan diri adalah kesediaan untuk melepaskan ketergantungan kita kepada kesombongan kita itu. Inilah makna pengosongan diri. Kita mengosongkan diri dari kesombongan dan cinta diri dan mengisinya dengan cinta kita kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa setiap hal baik yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan yang semestinya kita kembalikan kepadanya demi kemuliaannya. Sayangnya, sering kita malah berfokus pada diri sendiri. Kita tidak mau membiarkan Tuhan mengarahkan jalan dan masa depan kita. Kita tidak mencari kemuliaan Tuhan melainkan kemuliaan diri sendiri. Kita sering disibukkan dengan harapan dan impian kita sendiri. Akibatnya kita merasa sedih, marah atau sakit hati ketika rencana kita tidak berhasil atau jika kita dikecewakan oleh orang lain. Kita tidak siap menghadapi perbedaan dan kritik. Kita merasa putus asa jika ditolak. Inilah buah dari memusatkan hati pada diri sendiri daripada mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk merenungkan kesendirian dan masa padang gurun selama masa prapaskah ini sebagai kesempatan perjumpaan kita dengan Dia. Kita diajak untuk menyangkal diri yang dimulai dengan menerima berbagai keadaan yang tidak sempurna dalam hidup kita. Selanjutnya, kita diundang untuk dengan rela memikul salib kita pertama-tama dengan melakukan tugas kewajiban seturut panggilan hidup kita tanpa mengeluh. Dengan demikian, kita belajar mengikuti Kristus dengan sepenuh hati meski kita belum sepenuhnya memahami rencananya. Akan tetapi, kita tidak perlu tawar hati jika kita masih jatuh bangun dalam mengikuti jejak Yesus. Sebab dengan suka cita, kita dapat yakin bahwa jika kita beriman, bahkan bahkan ketika kita masih berdosa, kita akan dapat mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan. Ini tidak berarti bahwa kita bebas berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, kita diundang untuk datang kepadanya untuk bertobat, bangkit kembali dari kejatuhan kita, memulai lagi perjalanan hidup bersama Tuhan. Seperti Yesus yang taat kepada Bapaknya, kita pun harus taat kepadanya. Kita perlu membuka hati untuk menerima rencana Allah dan bekerja sama dengan kasih karunianya. Karena Yesus telah mengalahkan kuasa kejahatan, kita percaya bahwa saat kita mengalami pencobaan atau tantangan apapun, Tuhan takkan pernah meninggalkan kita sendirian. Ia akan menolong kita untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan hidup ini sebab tak ada kemenangan tanpa perjuangan, tak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tak ada kebangkitan tanpa salib. Maka marilah kita memasuki masa tobat ini dengan menyangkal dan menyangkal diri dan memikul salib kita. Tuhan Yesus tidak akan memberi kita pencobaan melebihi apa yang dapat kita tangguh. Yesus nantiasa mendampingi supaya kita dapat menanggung salib kehidupan kita bersama-sama dengan Dia. Sehingga suatu hari nanti kita pun dapat menikmati buah dari kebangkitannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kasih setia dan salib sucimu. Kami mohon, bantulah kami saat kami terjatuh dalam dosa, saat kami tak kuat mengalahkan godaan. Tolonglah kami untuk senantiasa bersandar kepada kekuatan dan kekudusanmu. semoga kami dapat menjalani tobat yang sejati dan semakin dapat mengosongkan diri di hadapanmu agar engkau dapat mengisinya dengan rahmat dan kasihmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pengampunanmu di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.